Madu Rukiya Giyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga dan juga madu Rukiya Giyo ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulit rotib alhadad, serta didoakan ribuan jemaah yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan hasilnya juga sangat banyak yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenung, guna-guna, santet dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda Aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran Hadis Imam Bukhari Muslim Jika ingin memesan madu Rukiya Giyo hubungi nomor admin 0813-332-2776 dan hasil dari penjualan madu Rukiya Giyo ini juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikul Jannah dan pondok pesantren Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid Torikul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123-052-7225 Bank BRI 0516-0103-2763-504 Bank Mandiri 144-0575-71111 atas nama Muhidrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Al Marbawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihinastain Wa ala umru dunia wa dinama ba'du Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Umi'lifah Oficial dimanapun kalian berada Sahabat-sahabat Kiyo Sahabat-sahabat Arak Sahabat-sahabat Kif Alhamdulillah Sore hari ini Saya bersama Pak siapa? Pak Sukir Pak Sukir Yang dimana beliau adalah salah satu perwakilan dari warga sekitar Disini sahabat Yang dimana masih meragukan tentang tobatnya Karangkobar Seperti itu ya betul Pak? Iya iya Nah setelah kejadian Samen gitu Kenapa sih kok Samen mempunyai dendam? Dendam apa yang Samen miliki terhadap Karangkobar gitu loh Kenapa kok Samen tega Samen meropek bajunya Supanya gitu loh Karena dulu itu kalangkobar itu ya Kayak melecehkan Mas mas Warga Kursi Juga Merugikan warga Dia itu jahat 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 Seperti itu Seperti itu ya Terus Kok Bukannya Dia sudah tobat ya Seharusnya kan Samen terima tobatnya Kita pindah aja Pak Berisik suara mobil Pak Nah ini juga lagi pembangunan ya sahabat ya Alhamdulillah masih pembangunan Kita pindah dulu kita sambil mini vlog lah sahabat ya Kita Terserah Gimana ya disini kayaknya enak ya Sahabat Suasanya pondok ya seperti ini Oh ini ada mas Malik ini Halo guys Ini Jadi apa Samen ini Saya jadi admin bagi yang mau order madu silahkan hubungi nomor admin Oke seperti itu Ya unggul Pak Disini aja Dendam Dendam Karena dilecehkan Siapa yang pernah dilecehkan Pak Itu semua Kayaknya semua Semua warga gitu Makanya Masyarakat itu Sampai punya dendam Yang lebih besar Untuk kalang kopat Mau bermunuh juga Apakah Samen berarti Masih belum bisa memaafkan Meskipun kalang kopat sudah tobat gitu Kalau sudah saya bisa membuktikan Mungkin Warga juga saya Itu sudah sadar Kalau kalang kopat itu sudah benar-benar kopat Kalau beliau itu mungkin belum kopat Saya robek-robek saya gitu-gitu Kan dia mungkin melawan Tapi sekarang gak melawan Dia sopan santun Duduk dengan tenang Jadi saya Percaya sekarang Berarti Samen Menyesali gak Telah perilaku yang Samen Berbuat ke kalang kopat Samen menggalini dia Kalau sudah tahu Saya membuktikan kalang kopat kayak gitu Saya Gak tega Lihatnya Kalau dulu memang keras Semua Untuk mengajar kalang kopat Seperti itu ya Terus Apakah Sekarang kita Gimana ya Saya juga bingung ya Kok Samen Sampai berani gitu loh Sama Mas siapa tadi Yang satunya Jono Jono ya Iya Karena ada dukungan dari warga Kalau nanti saya Seumpama sama teman saya itu Ada apa-apa Keluarga Warga langsung datang Makanya warga Untuk perwakilan dua orang ini Nanti Bisa bicara sama warga Apakah Salah satu dari keluarga Samen Pernah didalimi juga Oleh karang kopat dulu-dulunya Pernah gak Kalau keluarga saya Gak pernah Gak pernah Tapi ada Salah satu warga Itu yang Itulah Dicabulin gitu Iya dicapkan Gaya gitu Apanya Apa istrinya atau anaknya gitu Anaknya Anaknya Iya masih kecil gitu Umur berapa Masih kecil Umur Sekitar 13 tahunan lah Masih kecil Apa warga Gak Resah Kalau lihat Keluarga Gaya gitu Tapi kalau Sudah Tanggung Membuktikan Gaya gitu Mungkin Meskipun Warga Itu bisanya Dari semua Kan gak Seterusnya Orang jahat Teruskan Gak mungkin Tetapi Samen Sudah menerimakan Betul-betul Topatnya Kalang kopat Iya Saya percaya Kalau kalang kopat Itu sudah Topat Ya nyatanya Orang Mungkin Dia punya Ilmu tinggi Sejahat Gaya gitu Kita hadapi Orang dua Aja Dia diam Dulu Warga Segitu Banyaknya Dia melawan Kalau dia Gak topat Mungkin Saya sudah Hancur Dua orang Tadi Berarti Samen Itu ya Nanti bilang Ke warga Bahwa Kalang kopat Itu sudah Betul-betul Topat Seperti itu Dan Apa Samen Tetap Mau Apa ya Tetap Akan Ini atau Masih Enggak Kalau dia Itu Mungkin Sudah Benar-benar Kopat Saya akan Melakukan Yang terbaik Untuk kalang kopat Kalau misalnya Dia kembali lagi Ke jalan yang sesat Gimana Pak Apa Samen Kita sama Warga Bisa Bergerak Lagi Apa Warga Sudah siap Menerima Konsekuensi Kan Sekarang Kober Kalau misalnya Kembali Jahat Terus Dia itu Mempunyai Ilmu Yang Sudah Sudah Siap Semua Siap Mati Demi Kebenaran Karena Merugikan Banyak Orang Untuk Yang Bu Yeni Apakah Dia sudah Yang Tuyul itu Pak Oh iya iya Apakah Dia sudah Taubat Atau Masih Anu Kalau Bu Yeni Itu Rupanya Dia sudah Sudah Taubat Tapi Ini Ada Salah Satu Ini Teman Dulu Itu Sudah Mengejek Ngejek Bu Yeni Begini Begini Lah Kok Tiba-tiba Katanya Dia Yang Juga Mau Mencoyok Tapi Dia Gagal Yang Gak Salah Itu Namanya Kom 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 Itu Siapa Yang Itu Yang Teman Waktu Ke rumahnya Bu Yeni Itu Dia Terlalu Marah Marah Ternyata Dia Kenapa Ternyata Dia Juga Mau Melihara Tuyul Iya Itu Bisa Gitu Ya Ngeri Juga Ya Iya Sama Bu Yeni Kalau Lihat Kayak Gitu Tega Banget Mau Ngancam Gini Mau Mukul Mau He Ternyata Kok Tiba-tiba Dia Juga Yang Ikop Sekarang Dukunnya Gimana Dukunnya Kalau Dukunnya Itu Udah Mati Atau Udah Tau Mati Kalau Matinya Mungkin Belum 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 Tapi Kemarin Sempat Dikalahkan Terima Oleh Karangkobar Tapi Yang Telakir Itu Ada Yang Namanya Ikom Itu Cetek Dia Itu Siapa Dukun Dukun Itu Karena Gara-gara Apa Gara-gara Dia Kan Mau Melihara Tuyul Tapi Mas Kawin Sedikit Gitu Berapa Gagal Sekitar Lima Ratusan Lima Juta Teng Juta Loh Kan Yang Berhasil Bu Yeni Itu Dia Juga Enggak Terima I Enggak Terima Cuma Keras Kepalanya Aja Makanya Ingin Menjatuhkan Gitu Ya Karena Dia Gagal Memelihara Tuyul Tapi Sekarang Itu Kami Benci Sama Ikom Dulu Saya Akan Ikut Ikut Bela Dia Enggak Tahunya Kalau Dia Itu Juga Mau Melihara Tuyul Tapi Gagal Kan Gitu Gimana Namanya Manusia Juga Seperti Itu Sahabat Dia Kita Bisa Mengambil Bajaran Dan Juga Arti Dalam Sebuah Kehidupan Bahwa Dunia Itu Hanya Bersifat Sementara Jadi Saya Kelilipan Bentar Ya Kelilipan Sobat Namanya Dimana Lagi Manusia Berbagai Macam Sifat Apa Semen Tertarik Untuk Melihara Tuyul Mungkin Enggak Mungkin Enggak Kenapa Kan Enak Punya Uang Banyak Tapi Kalau Lihara Itu Enaknya Dimakan Sementara Tapi Kalau Ketahuan Warga Ya Jangan Sampai Ketahuan Mbak Gak 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 Mungkin Mesti Ketahuan Karena Sekarang Ini Banyak Orang Pintar Orang Ngerti Kalau Misalnya Nih Lihat Aja Dengan Apa Itu Bukan Bisa Sekarang Hanya Berbahaya Sekarang Kalau Misalnya Gak Bisa Ketahuan Apa Kemungkinan Terus Semen Bakal Melayari Mungkin Kalau Saya Enggak Enggak Alhamdulillah Karena Saya Cari Aja Sedikit Sedikit Halal 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 Barokah Meskipun Sedikit Sahabat Kita Menjad Rezeki Meskipun Sehari Cuma Dapat Berapa Kita Syukuri Masih Kita Bersyukur Kita Masih Bisa Mendapatkan Rezeki Orang Orang Yang Diluar Sana Seperti Sehari Harinya Belum Mendapatkan Pemasukan Mereka Makan Minta Orang Gimana Sahabat Kita Bersyukur Meskipun Sehari Cuma Dapat 10.000 Ibaratnya 20.000 Lumayan Bisa Ditabung Buat Sayur Sayur Kalau Di Kampung Atau Di Desa Sayur Malah Gak Beli Punya Ladang Gitu Sudah Banyak Sayur Enak Ya Sahabat Ya Mungkin Bisa Sampai Ambil Belajaran Dari Kisah Ini Jadi Sahabat Kita Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata Bisa Sampai Jika Bisa Tidak Maaf Netician Ini Marah Sampai Sampai Berani Seperti Itu Sampai Minta Maaf Ket Net Ini Ya Saya Minta Maaf Pada Teman Teman Apabila Saya Ini Ngomong Yang Kurang Enak Bawa Nyingkung Perasaan Sampai Sampai Bener Bener Sampai 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 Laku Sampai 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 kasihan sekarang gak punya baju sekarang kau berhebat kasihan kan iya kan memang ya gitulah gimana kalau orang itu lagi kesal tapi kan saya sendiri sama teman saya kan sudah membuktikan membuktikan ini sudah topat atau belum kalau sudah topat ya memang gitulah diapa-apakan aja kan sudah dia nurut aja berarti kan sudah ada buktinya kalau dia itu topat jadi saya nanti kalau ketemu warga saya bilang sekarang kalang topar sudah topat sudah mau berlewat yang baik yang celek-celek saya terima kasih sudah mau diajak wawancara dan para sahabat-sahabat maafkan saya maafkan bapaknya juga jika ada kesalahan mungkin saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati